Ada perusahaan yang memiliki lokomotif untuk dioperasikan di lintas raya kereta api sebagai penarik angkutan barang, termasuk 4 unit CC201. Gimana ceritanya? Yuk telusuri bersama sejarah kereta sekilas. Perusahaan memiliki lokomotif lintas raya adalah hal yang langka di Indonesia. Biasanya mereka membeli sendiri sesuai kebutuhan mereka, seperti BB305 milik Semen Nusantara dan PT Kertas Leces. Tapi berbeda dengan PT Pupuk Sriwijaya, mereka malah membeli lokomotif dengan spesifikasi yang sama dengan PJKA, yaitu CC201. Pada tahun 1976, PJKA memesan 28 unit CC201. Tapi berdasarkan dokumen hanya 24 unit yang dimiliki oleh PJKA. CC20125-28 dibeli oleh Pusri. Nasib keempat lok ini akhirnya diserahkan kepada PJKA.